Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di segmen motovlog kali ini saya lagi ada di sekitaran daerah Krian ya emang udah Krian sih ini sih saya lagi mau menuju ke Mojokerto arah Mojosari disini saya akan menyempatkan untuk bikin konten bagaimana keadaan di kota Krian Kecamatan Krian Sedoarjo dari segi semuanya asfalnya dan lain-lain perjalanan bagaimana macetnya juga terutama macetnya saya tidak akan ke pusat kotanya ya tapi ia melewati mal-malnya gitu sih ramayanannya gitu dan lain-lain karena ya saya mau tutup poin mau ke arah kiri karena Mojosari tapi saya tidak akan lewat ke sebelah belokan sebelum lampu merah satu ya sama saya akan terus keras sekaligus bikin konten Krian ya jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan lebih jauh alangkah baiknya kita baca dulu bismillahirrohmanirrohim dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya dukung terus channel Cakson untuk terus bikin karya karena ya sehat jumlah subscribe dari kalian itu dan penonton viewer itu benar-benar membuat saya ya semangat untuk bikin ya bukan dari Edson ya Edson itu enggak nututi kok teman-teman pendapatan Edson saya itu kecil ya dari channel ini ya ini sudah di agak keramaiannya belok kiri itu bisa nanti tembus ke stasiun Krian nah bener kan ada tulisannya saya hafal-hafal dikit ya saya lumayan sering lewat sini tapi enggak sering-sering pakai banget itu bisa lewat kiri sebenarnya cuman saya memutuskan untuk lewat agak ke pusat keramaiannya saya pernyasar dulu dari arah Balongbendo Krian sana itu perempatan Krian sana mau ke arah Mojosari tapi kok tembusnya ketari ya ketari ke samatan tari apa ke mana tarik gitu jauh banget tembusnya ya udah akhirnya lewat hari tembus ke ini Prambon itu ya apa keboharan Prambon kalau nggak salah itu ya mungkin ya Monggo yang orang sini bisa koreksi karena saya namanya asar juga teman-teman nah nanti di depan habisnya traffic like ini saya akan belok kiri bukan traffic ini bisa sih lewat sini sih sebenarnya cuman enggak enggak lewat sini saya saya ingin maju terus di depan itu ada wihara pake lenteng ya ya semacam wihara kelenteng itu nah jam sekarang jam berangkat kerja sih jam sekitar jam 7.30-8 sekarang ini ya harusnya rame tapi enggak karena sini bukan industri ya bukan tempat orang perkantoran juga hanya pasar tanpa toko-toko jadinya kalau ramenya nih ya mungkin ramenya pagi sama jam-jam orang-orang ke pasar itu jam-jam siang sore sorean biasanya rame itu situ sepengetahuan saya ketika saya lewat jam-jam itu saya pernah lewat sini tengah malam pagi subuh juga pernah sore siang ini pagi ya ya kurang lebih lah insya Allah mewakili dia mewakili jam-jam seperti apa lewat sini tuh macet tumpahnya itu dari arah Mojosari sudah lewat sini bisa lewat depan tuh bisa cuman saya mencoba lewat kotanya ya lewat kiri aja deh saya soalnya udah ditunggu temen nih dari habisnya real temen-temen Oh kesepan rek I'm far away from home is the distance you alone oh my god you love bisa lewat lurus aja dulu ya Eh Lihat lah Bentar aku kok agak-agak bingung ya Jangan-jangan ini aku bablasan lagi ntar deh Wait, 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 bentar Harusnya ada belok kiri ke Mojo Sari Kalau salahnya putar balik kan ntar lah Oh, wait, 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 wait Kayaknya aku salah deh, kayaknya aku salah beneran Harus tadi belok kiri tadi tuh Gampang nanti putar balik ya Sebentar aku masih Apa namanya Ingat-ingat kuku bentar Nah, kalian kalau melihat saya ini Salah silahkan koreksi ya Bang, kelewatan bang Kelewatan, kelewatan Yes, yes, sepertinya kelewatan cuy Oke, oke, oke Aku akan putar balik deh Kelewatan, kelewatan cuy Bisa sih lewat lurus tuh sebenernya Cuma kejauhan men Coba saya nggak ditunggu temen Saya nggak apa-apa, lurus aja Oke, saya lewat Langsung lewat sana aja deh ya Nggak ada lampu merah ya Oke, oh so no Aku pikir sih ini Temen udah nunggu dari tadi men Setelah saya berangkat dari Bangkalan Temen udah berangkat dari Sidoarjo Nunggunya udah sejam men Anjir Saya tadi kejebak macet di Klete itu ya Dimana ya, di Surabaya sih terutama sih Saya lihat dulu bentar Takut mic-nya kurang nyangga ya Nanti suaranya nggak jelas Oke, saya akan belok kanan Oh Nggak boleh belok kanan dia Nah, lewat sini aja lah Ribet tau Kita kan lewat sini deh Aku kok Bingung gini ya Aku semalam tidur jam 2an Terus Tadi jam 5 udah berangkat Jam 5 lewat udah berangkat Tadi bangkalan Tidur cuma bentar doang Nah, lewat sini muter mah Letternya letter S gitu loh Nanti ada rail baru ke kanan Kata temen habis rail ada bengkel Habis rail ada bengkel Lewat lurus bisa sebenarnya kok Saya lewat sini dulu Anjir, muter-muter aku ya Gara-gara aku pengen lewat lurus Selamat lurus-selamat lurus Tok lahirnya Mulanya seharusnya asar Yaudahlah Kokoknya kembali ke jalur normal aja lah Aku di Teni Konco soalnya Ini udah jalur normal di depan ini Harusnya tadi kan tembus sini ya Dari kota Agak mau ribet aku Nggak enak soal ini tunggu temen dari tadi Di depan ada bengkel Sebelah kiri Oh itu tuh tuh Udah ada Awe-awe kayaknya Nah itu udah Aku akhiri sini perjalanannya Aduh Aduh Kesiangan Aku Soalnya sore Kesiangan Aku Langsung tau Langsung-langsung Nggak apa-apa Aduh Kayak sok jakang aku Mas Soni Soni Oke Saya akhiri sini aja dulu ya Perjalanan motovlog Dijudul kali ini Orang tuh ngawur Langsung motong gitu aja cuy Ntar Sampai tertunda ngomong ya Aku masih lihat temen Rombongan dulu dari belakang Temenku yang depan itu Mas Anto Droners juga Senior drone Juga Di belakang ini Temennya Beliau Oke Ternyata sudah ada di belakang Yuk kita lanjut ke depan Dan oh iya saya lupa Mau saya mau bikin penutup cuy Terima kasih udah nonton video saya Nyasar-nyasar Nggak jelas judulnya men Oh men Aduh Sering lewasan aja Tapi kok Tadi kok ngebleng rasanya gitu ya Oh men Oh my god Oh my god Yaudah terima kasih Udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Insya Allah mungkin di arah Mojosari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan lagi tepuk tangan Sampai jumpa di video berikutnya